Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Salsa Agis Peritami dari kelas A21 dengan NIM 2200302168 Saya akan mempersentasikan mata kuliah kewirausahaan di buku kerja 1, 2, dan 3 Selamat menyaksikan Rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha area fungsi bisnis-bisnis sesalat Tanggal 24 Maret 2022 nama pelaksanaan saya sendiri 1. Identifikasi tipe ide-ide tipe ide-ide bisnis dapat mencapapi memberi kenyamanan memberi manfaat kesehatan di bisnis saya 1.2 Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak yakni kompetensi dan keunggulan Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tepat waktu dan tahan lama 2.1 Tren lingkungan strategis yaitu kekuatan ekonomi tingkat ekonomi yaitu level pendapatan pola pengeluaran konsumen 2.2 masalah-masalah masalah sarana-prasarana masalah sumber daya manusia masalah kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam mengikup negara dan daerah dan juga masalah investasi yang belum banyak berkembang di daerah 2.3 kesenjangan suatu produk atau jasa kesenjangan pasokan dan kesenjangan kualitas 3.3 pengalami industri yang dapat memberi keuntungan yaitu produktivitas pengalaman mengatasi masalah 3.2 faktor kognitif faktor kognitif dapat memberi keuntungan yaitu memberi kewaspadaan terhadap suatu masalah 3.3 jaringan sosial dapat memberi keuntungan yaitu memberi keuntungan hubungan yang kuat antara konsumen 3.4 langkah yang membangun ide kreatif dan mencakupi persiapan dan wawasan 4.4 4.1 praktek brainstorming yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu pendekatannya berkisar dari seorang yang duduk dengan catatan dan menulis ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide ide bebas dari peraturan atau pembatasan dianjurkan semakin banyak ide semakin baik ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah 4.2 kaedah-kaedah focus group disini membantu menghasilkan ide-ide 4.3 library and internic resource disini menggunakan sosial media 4.4 ide-ide bisnis produk atau jasa yang diidentifikasi area fungsi atau bidang saat ini banyak ruko di daerah provinsi area yang strategis yang menyediakan ruko salat yang kekinian yang diminati masyarakat khususnya pakai remaja remaja oke selanjutnya next ke buku kerja kedua konsep bisnis atau bisnis konsep produk atau jasa konsultasi ruko itu salat ruko salat maksudnya penyusun konsep bisnis itu saya sendiri salas agis britami 1. langkah-langkah nama produk atau jasa nama produk atau jasanya salat buah dan sayur 1.2 deskripsi produk salat salat adalah jenis makanan yang terdiri dari campuran sayur-sayuran dan buah-buahan bahan makanan yang siap santap 1.3 bentuk paket penjualan disini saya bisa bisa satuan dijual satuan per mangkuk dan bisa juga paket dijual per paket 2.1 target target pengguna atau klien target pengguna atau klien disini memakai pemasaran terkonsentrasi atau pemasaran khusus bisnis yang dibuka toko di tempat khusus khususnya targetnya di daerah Bogor tepatnya Jawa Barat 2.2 target lokasi pemasaran yaitu di provinsi target lokasi pemasaran terutama di provinsi Jawa Barat atau Bogor 3.3 titik 1 kesenjangan produk atau jasa kesenjangan produk atau jasa disini memakai pasokan menghadirkan peluang yang menarik berukuran kecil dan menengah akses lokasi yang ramai strategis terutama di pinggir jalan akan membuat pengunjung mampir ke toko mencoba salat 3.3 kualitas salat terjamin kualitasnya karena terbuat dari buah dan sayuran yang segar dan higienis titik 2 peluang dasar peluang pasar penetrasi pasar menjual lebih banyak produk di pasar yang ada 4.4 titik 1 tujuan produk jasa dan penggunaannya penggunaannya produk kenyamanan ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali ini termasuk juga produk belanja konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak untuk membandingkan beberapa opsi dalam kategori produk belanja titik 2 fitur-fitur utama yaitu janji janji berjanji salat ini mengunapakan bahan buah dan sayuran yang segar dan higienis dan ciri-ciri pribadiannya salat mempunyai beragam rasa dan topping yang menarik 4.3 manfaat produk dan jasa yaitu manfaat kesehatan satu manfaat kesehatan salat yang terdiri dari banyak buah sayuran hijau dan mengandung banyak vitamin C yang dapat membantu dari keuasakan yang disebabkan oleh radikal bebas salat juga mengandung lemak baik yang kedua ini manfaat kenyamanan merekomendasikan makan salat sebagai pengganti makanan lainnya terus manfaat keamanan salat buah aman dimakan siapa saja dari usia muda sampai ibu hamil juga bisa memakan salat ini 4.4 reabilitas produk atau jasa yaitu ruang lingkup rencana area bisnis utama area yang strategis ramai dan mudah ditemukan orang 5.1 personal branding tim konsultan yaitu kita memakai pengakuan masyarakat pengakuan dari masyarakat bahwa salat buah dan sayuran di sini memiliki kualitas yang bagus fresh segar tempat yang strategis dan harganya juga terjangkau 5.2 kualifikasi tim lainnya usaha ini usaha kecil yang memberikan fasilitas atau kualitas yang bagus dengan harga terjangkau sehingga orang kalangan manapun bisa membeli dan mencoba saat ini selanjutnya buku kerja yang ketiga analisa kelayakan usaha penyusul konsep bisnis saya sendiri oke nomor 1 analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa 1.1 tingkat keinginan pasar terhadap produk jasa mengambil keuntungan dari trend lingkungan di sini potensinya tinggi menyelesaikan masalahnya potensi sedang mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar potensi sedang ketepatan waktu masuk pasar potensi tinggi luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir potensinya sedang sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia potensinya sedang sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar dan pelaku mereka potensinya tinggi 1.2 permintaan produk atau jasa disurpay langsung atau online seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk dan layanan yang ditawarkan potensinya tinggi bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan potensinya tinggi dimana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual potensinya tinggi yang kedua kelayakan target industri 2.1 daya tarik industri jumlah kompetiternya banyak jadi potensinya rendah tahap siklus hidup industri fase tumbuhnya cepat jadi potensi tinggi tingkat pertumbuhan industri bidang ini pertumbuhan tinggi jadi potensi tinggi pentingnya produk atau layanan industri pada pelanggan ini harus memiliki potensinya tinggi margin operasi industri sedang potensinya sedang 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan potensinya sedang kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial potensinya sedang daya beli pelanggan potensinya tinggi kemudahan membuat pelanggan potensinya tinggi potensi pertumbuhan target pasar potensinya tinggi analisa kelayakan organisasi 3.1 kecakapan atau prowess management pendiri atau pengalaman sendiri dan dalam industri yaitu memiliki pengalaman jadi potensinya tinggi pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan yaitu terampil potensinya tinggi sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan luas jadi potensinya tinggi sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi atau pendiri mungkin jadi potensinya sedang kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai menemukan usaha baru potensinya sedang 3.2 kecukupan sumber daya karyawan dengan kompetensi spesifik potensinya tinggi perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula potensinya sedang kelayakan finansial 4.1 total modal awal yang dibutuhkan modal ekuitas equality capital potensinya sedang modal utang debt capital potensinya sedang modal khusus speciality capital potensinya tinggi 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis karakteristik ekonomi industri potensinya tinggi profitabilitas dan resiko saat ini potensinya sedang nilai perusahaan potensinya tinggi 4.3 daya tarik finansial keseluruhan hasil keuangan historis potensinya tinggi proyeksi pendapatan potensinya sedang keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensinya tinggi margin kotor dan laba sejumlah pajak sebagai presentasi dari pendapatan potensi tinggi daya tarik relatif terhadap perusahaan yang lain yang telah anda lihat potensi tinggi 5. potensi keseluruhan potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian bagian 1. kekuatan ide bisnis di sini saya 3.3 sangat layak saranan untuk meningkatkan potensi membuat ide terbaru gagasan terbaru untuk mengembangkan bisnis bagian 2. isi terkait industri atau pasar di sini potensinya 2. layak sarannya meningkatkan daya tarik usaha sendiri bagian 3. layakan organisasi poin 2. dengan potensi layak saran untuk meningkatkan potensinya membentuk fokus terhadap suatu hal pekerjaan bagian 4 isu finansial 2.3 sangat layak sarannya akan meningkatkan bagaimana cara bekerja dengan promotor untuk finansial panel yang seluruhnya dengan total 2.32 sangat layak oke cukup sekian presentasi dari saya terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi beraget beraget terima kasih terima kasih